Halo, balik lagi sama aku Fauzan di HV Tarot Jadi, aku mau ucapin lagi nih, banyak terima kasih untuk semua yang masih menonton Untuk kalian yang masih ngasih komentar positif, aku berterima kasih banget ya sama kalian Kali ini aku mau ngebawain satu readingan lagi ya Temanya itu, rahasia yang segera terungkap Ini kira-kira apa nih, yang bakal terungkap dalam waktu dekat ini Untuk kalian semua ya Jadi, sebelum aku lanjut, aku mau jelasin dulu Pembacaan ini sifatnya timeless dan general ya Pembacaan ini sifatnya abadi Dan energinya bisa terbolak-balik ya Bisa terbolak-balik, bisa resonate, bisa tidak Bisa resonate beberapa Dan bahkan bisa resonate semuanya Jadi, aku sekarang ada 3 file disini Oke, file satu ada Not a leaf, ending Oke Di file dua ada Not a cat, hunting Oke File nomor tiga ada Not a constellation Hope Oke Jadi, silahkan dipilih menggunakan intuisi ya Silahkan aja dipilih Oke, aku rasa cukup Jadi, aku langsung lanjut aja ya Ke file nomor satu Jadi, sampai ketemu di file nomor satu Hai, file nomor satu Jadi, ini readingan untuk file nomor satu ya Rahasia Yang segera terungkap Untuk file nomor satu Kira-kira apa nih Rahasia yang bakal terbuka Sebentar lagi Oke Jadi, disini aku gak rasa Untuk file nomor satu ya Disini bakal banyak banget Ya Yang akan kalian ketahui Disini tentang sesuatu yang berakhir Gitu Jadi, mungkin Kalian belum tau nih Sesuatu yang mungkin Harusnya sudah berakhir nih Tapi, kalian masih kayak Menganggap itu belum berakhir Gitu Jadi, kalian bakal tau Sebentar lagi Ini tentang sesuatu yang Bakal berakhir Atau sudah berakhir Gitu Ini bisa tentang Kontra kerja juga Bisa disini Aku gak rasa juga ini bisa tentang Hubungan Dengan teman Atau bahkan dengan pasangan Yang harusnya sudah berakhir Ya Mungkin kalian akan tau Beberapa waktu Dekat ini sih Ini tentang akhir ya Ending Tapi, kembali lagi Bicara tentang akhir Berarti ada awal lagi Ya Jadi, rahasia yang dibuahkan Sama Tuhan disini Bukan hanya tentang akhir Tapi, ada awal baru juga Aku rasa Disini Yang segera kalian ketahui Yang akan segera terungkap Disini File nomor satu ya Oke Seperti biasa Aku langsung ketarot Aku langsung lanjut Dengan tarotnya Rahasia apa yang segera terungkap File nomor satu Ngomong-ngomongin tentang rahasia ini Kadang kita kepo aja ya Sama sesuatu yang belum terungkap Gitu Jadi, kira-kira ini apa yang bakal terungkap Ya Oke, sorry Aku gak baca kebalik Tree of Pentacles Oke Wheel of Fortune Oke Tree of Swords Oke, oke, oke Aku ngerasa disini Untuk file nomor satu ya Yang akan segera kalian ketahui Disini Rahasia yang akan segera kalian ketahui Disini Ini tentang Jalur rejeki kalian Yang aku rasa Disini Yang mungkin kayak Sebelumnya kalian masih bertanya-tanya Ya Gimana tentang Arah Karir atau rejeki kalian Kedepan disini Aku ngerasa disini Kenceng banget ya Ini tentang Jalur Keberuntungan kalian Aku ngerasa ini bakal Ketemu sama Hal yang mungkin Memang itu udah jalan kalian Disini Aku ngerasa Yang akan segera diungkapkan Segera dibuka Sama Tuhan disini Ya Jalan menuju kesuksesan kalian Disini File Nomor satu Oke Ini bicara tentang akhir tadi Ya Mungkin disini Ada yang Pekerjaannya baru saja berakhir Atau mungkin baru berhenti kerja Baru resign Jadi kayak mungkin lagi bertanya-tanyaan Ini kira-kira kapan dapat kerja Ini bisa Bahkan aku ngerasa Karir yang akan datang ini Bakal sesuai dengan Apa yang kalian inginkan Untuk file nomor satu Aku ngerasa ini juga Tentang Sesuatu yang disembunyikan Sama Orang-orang terdekat kalian Yang mungkin Bentuknya ini bisa Bikin kalian sedikit Marah Jadi Mungkin beberapa waktu ke depan Ini bakal kalian Ketahui hal-hal itu Tapi apapun yang terjadi Ya mungkin ini soal Yang bikin kalian sedikit marah Atau Bikin kalian sedikit sakit hati Apapun yang terjadi Usahakan jangan bertindak impulsif Atau kayak Tiba-tiba langsung marah Ngamuk-ngamuk gitu Usahakan jangan kayak gitu Dan juga disini Yang mungkin Pernah Diselingkuhi Aku ngerasa ini bakal ada kabar Dari Orang yang mungkin pernah nyakitin kalian Tapi saran aku Apapun kabarnya Doakanlah Mereka dengan doa-doa yang baik Itu pesan aku Oke Disini aku ngerasa Sebentar lagi Kalian akan mengetahui Mana yang baik Sama kalian Mana yang tidak Teman mana yang baik disini Teman yang memang Diperuntukkan untuk kalian disini Ini tentang teman Atau kerjasama juga bisa jadi Jadi kalian bakal tau nih Siapa aja yang baik Dan siapa yang tidak Ini bakal kalian ketahui Mungkin bisa kalian lihat langsung disini Bisa juga mungkin dari orang lain Gitu ini kabarnya Aku ngerasa Ini bisa ada informasi Yang bakal kalian ketahui Ini tentang Orang Ya Yang mungkin Terlihat baik Tapi mungkin tidak baik Atau mungkin sebaliknya Seperti itu Ya Ini ada juga tentang kerjasama Jadi mungkin Bakal ada kerjasama nih Dalam beberapa waktu ke depan juga Untuk kalian yang mungkin lagi pengen Dapat kerjasama sama seseorang Atau dalam bisnis ya Disini Dalam pekerjaan mungkin Ini bakal dibukain Nantinya Kalian bakal tau Siapa yang mungkin bakal jadi partner Bisnis kalian disini Atau teman kerja Bisa juga ini teman Dalam hal apapun ya Atau mungkin bakal jadi sahabat kalian Nantinya disini Aku ngerasa Seperti itu Untuk file nomor 1 Oke Jadi aku next lagi nih Aku langsung next aja ke Tarot yang 1 ya Rahasia yang segera terungkap Untuk file nomor 1 Kira-kira apa nih Oke Kira-kira apa lagi Yang akan segera terungkap The world Oke Seven disc H disc Elephants Oke Ya kembali lagi nih Tentang rejeki sih ya Untuk file nomor 1 Aku ngerasa disini Rahasia yang bakal Banyak banget Kalian ketahui Atau Hal-hal yang bakal terungkap Disini ya Ini banyak tentang masalah Keuangan kalian mungkin Atau pekerjaan kalian Disini Ya aku rasa ya Yang mungkin sebelumnya Bertanya-tanya Yang lagi bersabar Banget menunggu kabar Disini ya Ya mungkin ada yang Baru mendaftar pekerjaan Lagi nunggu-nunggu kabar Apakah diterima atau tidak Ini bakal ada kabar Nantinya disini Ya Dan kemungkinan besar disini Yang lagi nunggu-nunggu Pekerjaan Atau yang baru Mau memulai pekerjaan Atau baru Mau melamar disini Dalam tempat pekerjaan baru Kemungkinan besar disini Bisa diterima Gitu Di dalam tempat Yang mungkin tempat kalian Melamar tersebut sih ya Melamar pekerjaan itu Disini aku ngerasa Terus disini Yang bakal kalian Ketahui juga Ini pencerahan Tentang dunia sih Ya mungkin disini Kalian bisa nonton Youtube Atau nonton sesuatu Atau ngebaca buku ya Aku ngerasa disini Bakal Banyak Tentang dunia Yang akan kalian ketahui Disini Ini bisa tentang Spiritual juga ya Yang berbau spiritual Aku ngerasa Ada beberapa Dan juga Ini bisa tentang kabar Ya Ini ada kabar juga Tentang Hal-hal positif Ya Yang mungkin sebelumnya Kalian anggap itu negatif Gitu Jadi nantinya Mungkin ada Satu pengetahuan baru Yang bikin kalian itu Merubah sudut pandang kalian Tentang hal itu Jadi misal nih Kayak sebelumnya Kalian Menganggap Air itu negatif Misal ya Mungkin tiba-tiba Ada info Yang Ngasih tau kalian Gitu Kalau air itu positif Jadi sudut pandang kalian Tentang air itu berubah Itu contohnya Ya Aku ngerasa juga Disini bakal Ada satu Ya Ide-ide baru Ya Ini bisa tentang Pekerjaan juga Ini kentalnya tentang pekerjaan Jadi ini bisa tentang pekerjaan Mungkin Bakal dapet ide baru Jadi kayak Yang sebelumnya Kalian belum tau itu Ya Tiba-tiba aja Oh Ternyata ini gini ya caranya Gitu Rahasianya untuk Bisa dapet Misal dapet Uang gede itu gini caranya Untuk bisa dapet Kerja yang bagus itu Gini caranya Jadi kayak Bisa dapet aja nih Banyak pencerahan Aku rasa Untuk file nomor satu ya Ada beberapa juga Disini aku rasa Tentang komunikasi Ya Ya mungkin kayak Temen kalian nih Tiba-tiba ngasih kabar Gitu Ngasih kabarnya Aku rasa mendadak banget Gitu Cepet banget ini pergerakannya Untuk ngasih kabar kalian Nantinya disini Intinya itu tentang sesuatu yang memang Harusnya kalian tau Disini untuk file nomor satu ya Jadi aku rasa cukup nih readingan Untuk file nomor satu ya Untuk file nomor satu Kalau pembacaannya resonate Kalian jadikan afirmasi positif Kalau ada ya Pesan-pesan positif Kalau misalnya Tidak resonate Kalian bisa cek di file yang lain Oke Jadi terima kasih untuk file nomor satu Aku lanjut ke file nomor dua Bye-bye Halo file nomor dua Jadi ini readingan Untuk file nomor dua ya Rahasia Yang segera terungkap Untuk file nomor dua Oke Aku langsung aja Disini Untuk file nomor dua Disini aku gak rasa Banyak diantara kalian Yang punya jiwa-jiwa petualang Disini ya Yang suka tentang hal baru Yang mungkin Suka jalan-jalan juga Ada beberapa disini Suka adventure ya Suka hal baru Suka Traveling Ada beberapa juga disini Aku ngerasa Jadi Rahasia yang akan segera terungkap Disini beberapa ya Diantara kalian Aku ngerasa ini tentang Ada orang yang suka kalian ini Ini kayak tentang Orang yang lagi ngincer-ngincer kalian Ini tentang asmara ya Gitu Untuk yang single Atau bahkan yang udah ada pasangan ya Aku ngerasa disini beberapa Kalian akan mengetahui Seseorang yang mungkin Udah lama nyimpan perasaan Sama kalian disini Aku ngerasa kayak Beberapa waktu ke depan Bakal ada satu kabar Atau mungkin kalian bisa tau Dari manapun disini ya Tapi aku ngerasa ini tiba-tiba banget Kalian bisa tau Kalau orang itu ternyata Mungkin punya perasaan gak kalian Tiba-tiba ini tentang asmara ya Larinya Untuk file nomor 2 Jadi aku ngerasa itu sih Disini Untuk pembukaannya ya File nomor 2 Oke Aku langsung next aja Aku langsung next ke tarotnya Rahasia yang akan segera terungkap File nomor 2 Kira-kira apa nih Untuk file nomor 2 ya Aku cek dulu Ten of cups Oke Aku ngerasa ya Ini tentang kestabilan sih juga Oke Aku ngerasa disini ya Beberapa diantara file nomor 2 ini Yang mungkin lagi menunggu-nunggu Kabar dari keluarga Gitu Aku ngerasa ini bakal dapet Atau bakar Sorry Bakar jadi Aku ngerasa bakal denger Kabar Dari keluarga kalian nih Ya Yang kabar itu bikin kalian senang Ya Atau mungkin kalian lagi nunggu-nunggu Kabar dari Orang-orang yang kalian sayangi disini juga Ada beberapa ya Beberapa waktu ke depan kalian akan Tau Kabar mereka Orang-orang yang kalian sayangi disini ya Bicara tentang ten of cups ini Tentang Harmonis Hubungan yang harmonis Kedamaian Aku ngerasa disini juga Kalian bakal Tau nih Rahasia tentang diri kalian sendiri Disini Ya mungkin sebelumnya kalian belum tau nih Cara untuk Gimana sih caranya untuk bahagia Untuk diriku itu bahagia Nah ini aku ngerasa Beberapa waktu ke depan Kalian mulai mengetahui Apa sih sebenarnya Yang bisa bikin kalian itu bahagia Disini Untuk file nomor 2 ya Em Disini Aku ngerasa juga Disini Ini tentang Kestabilan ya Jadi yang mungkin Lagi mendamban-dambakan Kestabilan nih ya Ini bakal segera terungkap kok Pertanyaan kalian akan segera terjawabkan kok Yang mungkin lagi Mau Stabil secara keuangan Bahkan emosional dan lain-lain ya Disini Kestabilan itu akan datang disini Jadi kayak kalian Oh ternyata ini ya Yang bikin aku stabil selama ini Yang akan bikin aku stabil gitu Jadi kalian bakal Jemput ini Aku ngerasa Kestabilan itu bakal kalian jemput Dan Ya Pada akhirnya kalian akan lebih tenang disini Aku ngerasa Untuk file nomor 2 ya Beberapa juga disini Ya Ini tentang perbedaan Ya Ini tentang seseorang ya Aku rasa Ini bisa teman Sahabat Orang lain Bahkan ini rekan kerja bisa juga Atau pasangan kalian disini Aku ngerasa kalian bisa tau aja Ternyata Dia itu punya karakter yang Berbeda dari yang aku tau Gitu Itu yang aku rasa disini Mungkin kayak Kalian selama ini bertanya-tanya Si dia itu gimana sih karakternya Gimana sih orangnya Sebenarnya Aku ngerasa disini Beberapa waktu ke depan Kalian akan Bener-bener mengetahui Ya Tentang orang ini Ya Ini bisa tentang Sudut pandang kalian yang berbeda Ketika memandang sesuatu Ya Dan juga ini bisa kayak Karakter asli dia itu Mungkin tidak sesuai dengan Apa yang kalian pikirkan Itu untuk file nomor 2 disini Tapi gak perlu khawatir ya Kenapa ini semua Bakal diungkapin Ya karena Biar kalian disini Pada tau gitu Bagaimana karakter orang ini Sebenarnya Itu yang aku rasa sih Ada demun disini ya Dan juga disini Tentang ketakutan Kalian sendiri Jadi mungkin kayak Kalian disini lagi Sering banget Takut nih Atau kayak berilusi Tentang suatu hal Misalnya kayak Takut sesuatu yang Tidak menyenangkan Terjadi dalam kehidupan kalian Disini File nomor 2 Ya Aku rasa disini Bakal banyak banget Kejelasan Tentang pikiran kalian Sendiri disini Jadi kayak Kalian bakal tau nih Yang mana Yang cuma ilusi doang Yang mana Yang memang kenyataan Gitu Untuk file nomor 2 ya Disini Ada beberapa Tentang ilusi Juga Yang bakal kalian ketahui Tentang pikiran kalian Oh ternyata itu cuma ilusi Gitu Ada beberapa yang seperti itu File nomor 2 ya Aku langsung lanjut lagi Rahasia yang segera terungkap Untuk file nomor 2 Ten of pentacle Yang jatuh Wow 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 Ten of pentacle ya Tentang keberlimpahan lagi Mirip-mirip file 1 Wah gitu Ternyata Kirain cuma file 1 doang Yang Tentang keuangan Di file nomor 2 juga Ada ternyata disini ya Aku ngerasa disini Beberapa waktu ke depan ya Aku ngerasa disini Banyak banget Diantara kalian nih Yang bakal Tiba-tiba aja gitu Tau kalau Masa lalu kalian disini ya Ini tentang orang masa lalu sih Aku ngerasa Atau mungkin bisa teman masa kecil juga ya Atau mungkin kalian sempat bertanya-tanya Ini kabarnya si dia gimana ya sekarang Orang yang udah lama tidak kalian temui Atau mungkin kalian udah lama tidak Tau kabar dia Atau mereka disini Dalam waktu dekat ini Bakal ada sesuatu Ya Yang akan kalian ketahui tentang Dia atau mereka disini Ini tentang masa lalu ya Aku ngerasa Bisa mantan kalian disini Ya Kayak tiba-tiba aja kalian Itu tau kabar mereka Ini bisa lewat sosmed Mungkin ya Atau mungkin kayak Kalian lagi ngescroll Ngescroll Ini nih Sosmed gitu Tiba-tiba ada nih Postingan-postingan dari dia Yang lewat Dan kalian tiba-tiba tau aja Kabar dia disini Gitu Atau bisa juga ini kabar Yang mungkin datang dari teman Kalian ya Mungkin tiba-tiba cerita Orang ini sih ya Ini bisa teman lama Bisa mantan Bisa orang lain juga ya Aku rasa Intinya mungkin orang yang sudah pernah Terkoneksi sama kalian disini Ya Untuk file nomor dua Beberapa juga aku ngerasa disini Rahasia yang segera terungkap ini Tentang Apa yang harus kalian fokusin Disini ya Jadi kalian bakal tau Nih nantinya Apa yang harus kalian prioritaskan Dan apa yang tidak perlu Kalian prioritaskan disini Ya ini ada toh pentacle juga ya Mungkin tentang kebimbangan kalian nih Mana yang harus diprioritasin disini Aku ngerasa Pada akhirnya aku ngerasa Kalian bakal tau Yang mana yang harus kalian utamakan Yang mana yang tidak perlu Kalian utamakan disini File nomor dua ya Jadi nanti ketika kalian mengetahui hal ini Kalian gak pusing lagi Gitu Oh aku udah ketemu nih Sama hal yang mungkin perlu aku Utamakan Gitu Ya untuk file nomor dua Aku ngerasa juga disini ya Untuk file nomor dua Bakal ada Hal yang bikin kalian itu Merasa Bebas banget nantinya disini Ya Ini mungkin hal-hal yang jadi pertanyaan kalian selama ini Yang bikin kalian jadi overthinking tentang sesuatu ya Gitu Semuanya akan semakin jelas Dan akan semakin terlihat Apa ya Terlihat jelas gitu loh Ininya bakal terlihat jelas Ininya bakal terlihat jelas nanti disini Dan bikin kalian itu menjadi Merasa lebih bebas lagi disini Untuk file nomor dua ya Aku ngerasa disini banyak banget Yang kalian lagi pusingin Atau banyak hal yang kalian takutin disini bakal terjadi Ternyata itu semua hanyalah ilusi Dan pada akhirnya kalian akan tau Dan akan terbebas dari pikiran-pikiran buruk itu Ya Aku ngerasa juga New beginning Awalan baru dalam kehidupan kalian disini Ya Akan segera terungkap Berarti ketika kita ngomongin ada awal Berarti ada yang akan berakhir Ya Jadi Untuk kalian disini yang mungkin nanti Pada saatnya Bisa tau nih Ada sesuatu yang berakhir dalam hidup kalian Berakhir disini bisa apa aja ya Gitu Ya mungkin kayak Ini bisa rasa lelah kalian yang berakhir Cuman aku rasa sih disini kayak Yang berakhir itu situasi yang mungkin kurang menyenangkan sih Gitu Dan pada akhirnya akan dibukakan jalan disini Akan terungkap Kebebasan untuk kalian disini ya Untuk file nomor dua Aku rasa cukup Readingannya untuk file nomor dua Jadi kalau resonate Silahkan diambil pesan-pesan positif Jika tidak Kalian bisa cek di file yang lain ya Ada file satu sama file tiga Oke Jadi terima kasih banyak untuk file dua yang sudah menonton Sampai ketemu di readingan selanjutnya Aku lanjut ke file nomor tiga ya Halo file nomor tiga Jadi ini readingan untuk file nomor tiga ya Rahasia Atau hal-hal yang segera terungkap Untuk file nomor tiga Oke kita langsung lanjut Aku ngerasa untuk file tiga ini lagi banyak yang Ngarapin sesuatu Ini bisa ngarapin orang datang dalam kehidupan kalian Atau mungkin mengharapkan Rejeki disini bisa juga ya Intinya ini berhubungan tentang harapan-harapan kalian disini ya Yang mungkin nantinya akan semakin jelas arahnya gitu Ya Jadi kalian bakal tau nih Arahnya Diri kalian itu mengarahkan Ke arah impian kalian itu nanti Gimana gitu Sorry kalau tadi kurang jelas ya Jadi ini tentang harapan yang akan semakin jelas gitu Ya Ya itu mungkin tadi beberapa pesan juga Ketika aku berkata tapi kurang jelas itu mungkin pesan Kalau kalian lagi bingung juga sih disini Ya Tentang harapan kalian sendiri disini File nomor tiga Ya Aku ngerasa harapan-harapan kalian disini akan semakin jelas Kalian lihat di depan mata kalian nantinya Atau bahkan disini Banyak harapan yang bisa terwujud Untuk file nomor tiga Ya Aku langsung lanjut disini dengan tarotnya Oke Rahasia yang segera terungkap Untuk file nomor tiga ya Kira-kira apa aja Night of Swords Oke Mirip file nomor dua sih disini Ya Satu, dua, tiga masuk sih Maksudnya Saling berkaitan ini aku ngerasa Ya Untuk file nomor tiga Aku ngerasa disini Ya Tentang impian Tentang ambisi kalian disini Ya Aku ngerasa Beberapa dari impian kalian ini Ya Informasinya akan semakin jelas nih Misal kayak Kalian misal mau jadi Pengusaha sukses gitu Tapi kalian bingung caranya itu gimana Atau arahnya itu nanti gimana disini Nah Yang akan dibukakan Rahasia yang akan dibukakan ini tentang Arah atau cara-caranya untuk Mengarahkan diri kalian ke arah kesuksesan Yang kalian pilih nanti Gitu Ya Itu aku ngerasa seperti itu sih Seperti yang aku bilang tadi ya Harapan yang semakin jelas disini Dan itu akan membuat kalian lebih semangat lagi Disini Ya Dan aku rasa Arahnya itu kalian bukan dapat dari orang lain disini Aku ngerasa Kejelasan itu bakal datang dari Pikiran kalian sendiri Pada akhirnya kayak Oh ternyata gini ya caranya Ngapain aku pusing gitu Kalau aku tau caranya Kayak gitu lah Dan pada akhirnya kalian akan mencoba Memulai satu awalan baru disini Untuk impian kalian disini ya Ya mungkin kayak Ketika selama ini kalian masih bingung Mengarahkan diri kalian mau kemana gitu Ya Disini kayak Kalian istirahat sejenak Terus kalian berpikir Dan kalian menemukan Satu jawaban disini Ya Pada akhirnya kalian memulai Satu langkah baru disini Aku ngerasa Ya Satu langkah baru Yang bisa Ngebawa kalian ke arah impian kalian disini File nomor tiga ya Jadi ya aku ngerasa ini Yang segera terungkap ini tentang Mimpi kalian sih Harapan-harapan kalian Yang akan segera Semakin jelas lagi Untuk kedepannya File nomor tiga ya Aku ngerasa juga disini ya Kayak Ada beberapa nih orang yang mungkin Gak suka sama kalian Ya Untuk file nomor tiga ini Jadi aku dapet pesan disini Kalian bakal tau Ya Orang-orang yang mungkin Tidak suka sama kalian ini Ya Jadi untuk kalian Nanti ketika kalian mengetahui Orang yang mungkin Tidak suka sama kalian ini Gitu Kalian harus bijak dalam Mengambil langkah ya Jadi bukan langsung harus kayak Memusuhi dia Bukan seperti itu Ya Lebih baik kayak Oh yaudah Ini orang gak suka aku Jadi aku cukup Membatasi diri aja Gitu Itu contoh-contohnya ya Oke Aku lanjut Rahasia yang segera terungkap Untuk file nomor tiga Kira-kira apa nih Oke Ini tentang pekerjaan ya Banyak Oke Aku ngerasa disini beberapa Untuk file tiga ini Lagi ada dalam satu situasi konflik Beberapa ya Beberapa tidak Cuman beberapa ada nih Yang lagi Dalam situasi konflik disini Jadi untuk Rahasia yang segera terungkap ini Tentang kejelasan Ya Penyelesaian konflik ini Aku ngerasa Permasalahan yang ada Di pikiran kalian sekarang Dengan seseorang Disini Ya mungkin ini lagi berantem Sama teman gitu Tapi kalian mungkin Mau baikan Cuma bingung caranya gimana Gitu Aku ngerasa Beberapa waktu ke depan Bakal dibukain jalan Untuk kalian itu bisa Terkoneksi kembali Disini aku ngerasa ya Beberapa ada yang seperti itu Tapi beberapa juga disini Aku ngerasa Yang jelas disini Rahasianya itu Tentang Bagaimana kalian mengarahkan Diri kalian untuk Menyelesaikan permasalahan ini Gitu Ya walaupun nantinya Tidak baikan Aku ngerasa disini Kalian bakal Tahu gitu Akhirnya Ini seperti apa Pada akhirnya Kalian tidak pusing lagi Tidak bingung lagi Aku ngerasa File nomor tiga disini ya Aku ngerasa juga disini Tentang pekerjaan Ya Kalau lagi ada sesuatu Yang kalian kerjakan Disini Nah disini mungkin kayak Hal yang akan kalian ketahui Itu tentang cara Yang lebih mudah dalam Mengerjakan sesuatu itu sih Gitu Kayak misal kalian lagi Memperbaiki satu mobil Misalnya Kayak Gitu Iya memperbaiki sesuatu Disini bisa mobil Bisa apapun itu Disini File nomor tiga Mungkin kalian kayak Ketika memperbaiki sesuatu itu Kayak rumit banget rasanya Tapi disini aku ngerasa Kalian bakal tau Cara untuk mempermudah Semua itu Ya Jadi kayak ini Tentang sesuatu yang Awalnya kalian rasa itu sulit Ya Pada akhirnya kalian tau Rahasia untuk mempermudah Itu semua Itu yang aku rasa Beberapa disini juga File nomor tiga ya Aku ngerasa juga nih Beberapa lagi Ini tentang Orang yang suka caper Di depan kalian ya Orang ini kemungkinan Ada rasa iri Ya Sama kalian Cuma gak perlu diurusin juga Sih sebenarnya ini Cuma kalian bakal tau Kalau ada orang yang suka Cari perhatian di depan kalian itu Padahal kayak Dia itu iri sama kalian Jadi kayak dia itu Berusaha caper aja Cari perhatian di depan kalian Disini Itu yang aku rasa Kalian bakal tau Disini Dan juga disini Ketika kalian tau itu Kalian akan semakin enjoy Semakin santai Disini aku ngerasa Ketika mengetahui semua itu Ya Untuk file nomor tiga ini Ada beberapa juga Disini yang aku rasakan Ya Untuk file nomor tiga Rasa lelah kalian Disini Apapun yang kalian usahakan Yang mungkin terasa berat Disini file nomor tiga Ya Yang akan segera terungkap Disini adalah Tentang Kejelasan Ya Jadi kayak Ketika kalian berusaha berat Banget Udah capek Banget disini Kalian akan melihat Hasilnya beberapa Waktu ke depan Disini Jadi kayak Rasa lelah kalian Disini akan segera Dibayarkan Gitu Jadi kayak Misal kalian lagi Kerja keras nih Tapi kayak belum ada hasilnya Nah tiba-tiba nanti Ada hasilnya Yang mulai bermunculan Disini File nomor tiga Akan segera terungkap Ya Aku rasa cukup Untuk readingan kali ini dulu Jadi terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton Kalau resonate Silahkan dijadikan Afirmasi positif ya Tapi kalau tidak resonate Kalian bisa cek Di file yang lain Oke Jadi terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton Sampai ketemu lagi Di readingan selanjutnya Bye-bye